Babat Giyanti Karya Radin Ngapi Yosotipuro I Episode ke-241 Pangilan Mangkunaguro bertemu Sang Raja Surakarta Surat yang dikirim ke Betawi oleh Sang Raja Surakarta dan Gubernur Semarang sudah sampai ditujuan. Surat dari Gubernur memberitahukan rencana pertemuan dengan Kudono Warso. Sedangkan Surat dari Sang Raja menyatakan bahwa Sang Raja menanggung kesungguhan niat Pangilan Mangkunaguro yang telah menyatakan tunduk. Adanya dua surat itu membuat Gubernur Jenderal percaya dan menuruti langkah yang akan diambil Sang Raja. Bahwa kalau Pangilan Mangkunaguro sudah bergabung maka kerepotan negara akan hilang. Adapun Gubernur wajib mendengarkan dan menjadi saksi. Lalu datang lagi Surat dari Sang Raja yang menyatakan akan segera memanggil Pangilan Mangkunaguro ke Surakarta. Karena sudah ada jaminan dari Sang Raja, Gubernur Jenderal hanya menurut saja. Maka sudah matang dan sudah sah Pangilan Mangkunaguro kembali ke Surakarta. Sang Raja segera memberitahukan persetujuan Gubernur Jenderal kepada Sang Kakak Pangilan Mangkunaguro. Pangilan Sangat Suka Hati. Api patang puluhan sejumlah 15 bekel kembali dipanggil menghadap beserta Alperes Briman. Sudah diputuskan Pangilan Mangkunaguro akan menghadap ke Surakarta pada hari Rabu depan. Obrub telah diperintahkan untuk menjemput di Desa Gemblung. Hati pati Mangkunaguro disertai Wiratikto dan Arung Binang lalu membuat marakas di Gemblung. Sang Raja juga akan menyambut di Tunggun. Tempat telah dibersihkan dan di Pengawan Semanggi telah dibuat jembatan sasa. Dari Ngayogyokarto, Ratin Ronggo Prawiro Dirijo turut menyambut bergabung dengan barisan Surakarta. Ratin Ronggo ditemani tiga punggawa yang lain dari Jogja. Sementara itu, Alperes Briman dan api patang puluhan semua sudah dibekali. Pemimpin utusan sudah diberikan pakaian mengganti. Lalu mereka segera berangkat dari barisan Mangkunagaran. Berangkat pukul delapan, mereka tidak berhenti dalam perjalanan. Pukul sepuluh malam, mereka sampai di loci kumpeni di Surakarta. Waktu itu Pengawan Semanggi sedang banjir. Para abdi patang puluhan menginap di Kasampangan. Obrup lalu memanggil mereka ke loci untuk ditanyai. Obrup bertanya, Bagaimana? Apakah pangeran sudah nyaman hatinya? Raut mukanya pasti kelihatan. Enggo yang sesama jawab pasti bisa menebak perasaannya. Para bekel patang puluhan menjawab, Tuhan, sejak kedatangan surat yang baru-baru ini, Terlihat pangeran sudah nyaman. Obrup berkata, Makanya saya tanya kamu, Memang surat terakhir ini yang membuat semua menjadi terang. Aku beritahu kepadamu, Dan nanti katakan kepada Sang Raja. Jangan sampai Sang Raja tahu kalau aku yang mengatakan. Seolah engkau sendiri yang mendengar. Adik pangeran Mangkunagoro, Karena khawatir biaya makan selama di sini, Dia dikirim seperangkat perhiasan. Lalu untuk biaya makan dijual kepadaku seharga 500. Aku berikan 500 rial, Dan perhiasan aku kembalikan. Dan kesanggupanku kalau lama berada di sini, Si pangeran Aryo Mangkunagoro, Jangan khawatir soal biaya makan para prajuritnya. Aku yang sanggup menanggung sejumlah 120 orang. Sedangkan untuk makan pribadi pangeran, Semua sudah ditanggung dari istana. Besok kamu bersama saya masuk ke istana untuk melapor. Pagi harinya obruk masuk ke istana untuk menyerahkan surat balasan dari pangeran Mangkunagoro. Utusan yang menemui pangeran Mangkunagoro dipanggil dan ditanyai segala yang terjadi dalam perjalanan. Para utusan berkata bahwa hati pangeran sudah terlihat nyaman, Dan wajahnya kembali berseri. Adapun menanggapi perintah menghadap besok pada hari Rabu, Pangeran sudah bersiap menghadap bersama pasukannya. Sang Raja bertanya jumlah rombongan yang akan dibawa pangeran Mangkunagoro. Para utusan menjawab jumlahnya yang bersenjata 300 prajurit. Dan jika dijumlah dengan anggota keluarga, Semua ada 500 orang. Sang Raja berkata pelan, Obruk, engkau besok berangkatlah bersama si Mangku Projo ke desa Gemblung. Aku besok menyambut di Tunggun. Engkau jangan menginap, langsung bertolaklah ke kota bersama Mangku Projo. Tinggalkan dua petono, Wirotikto dan Arung Binang. Mereka berdua sudah tua, maka lebih baik. Obruk berkata, Saya minta pengiring rombongan saya diambil dari prajurit patang puluhan. Sang Raja menyetujui. Obruk minta 50 orang. Sang Raja memberikan 80. Dan yang baru saja pergi akan disertakan lagi. Abdi patang puluhan sejumlah 15 baru beristirahat selama 3 hari. Obruk berangkat bersama Adipati Mangku Projo, Arung Binang dan Wirotikto. Juga tak ketinggalan membawa seorang lurah Nyoko dengan teman-temannya. Gamlan yang dibawa adalah magad dari Kapringgolayan. Obruk dan Adipati Mangku Projo dikawal seribu prajurit berkuda. Pangeran Mangkunaguro juga sudah berangkat menuju markas Gemblung. Obruk, Yan Hendrik, Tuhan Abraham dan Adipati Mangku Projo telah sampai di markas Gemblung. Pasukan Kehormatan disiapkan berbaris menyambut. Obruk menyuruh Briman dan Kerkeran untuk menjemput Pangeran Mangkunaguro di jalan. Setelah berjumlah rombongan Pangeran Mangkunaguro dibawa segera ke markas Gemblung. Obruk dan Adipati Mangku Projo sudah bersiap menyambut bersama prajurit patang puluhan. Rombongan Pangeran telah terlihat membawa 400 prajurit tidak lebih. Ketika sudah dekat, Gamlan mengalunkan gending kodok ngorek dan coro balin. Suara tambur bergemuruh menyambut Pangeran turun dari kuda. Obruk segera mendekat dan bersalaman lalu berangkulan. Adipati Mangku Projo memeluk kaki Pangeran sambil menangis. Pangeran bertanya, Hei Obruk, ini siapa yang menangis di kakiku? Seorang tua yang sudah ompong. Obruk menjawab pelan, Ini patih adik anda di Adipati Mangku Projo. Pangeran Mangkunaguro tertekun dan segera merangkul Adipati Mangku Projo. Segera mereka berjalan menuju markas. Yayi Mangku Projo masih terseduh-seduh. Dua temenggung lalu menghadap berbakti juga sambil menangis. Pangeran hanya tertekun melihat penghormatan punggawa Surakarta. Pangeran bertanya, Mangku Projo siapakah ini? Mangku Projo berkata sambil menyembah, Wodono Panekar Wirodikto dan Wodono Sewu temenggung Arung Binang. Semua telah duduk nyaman. Hati pangeran tenang melihat sikap punggawa Surakarta yang terlihat tulus. Dalam hati menyesali sikapnya selama ini. Aku sendiri yang telah salah kepada Dinda Raja. Selalu membohongi. Tidak pernah menghiraukan ajakan mereka. Sekarang aku mendapat peringatan berupa kesengsaraan. Obruk menempatkan pangeran Mangkunaguro duduk di sebelah selatan. Dan Obruk kemudian duduk di sebelah utara. Setelah duduk terdengar tembakan kehormatan dari pasukan Dragonder. Tak lama kemudian meriam berbunyi. Lalu disusul gamlan kodok ngorek. Pada hari itu Sabtu Pahing bulan Jumatil awal tanggal 29 tengah tahun Cimagir. Obruk lalu membawa pangeran ke Tenggara. Menuju sebuah rumah kecil untuk menandatangani perjanjian. Obruk Jan Hendrik Johan Abraham sebagai wakil Sang Raja membacakan perjanjian. Yang menyatakan bahwa kalau Sang Raja sakit, pangeran ikut sakit. Kalau Sang Raja mulia, pangeran ikut mulia. Pangeran juga berpenang mengenakan perabotan upacara. Dan boleh duduk di kursi saat hari pisuanan. Hanya beda tinggi dengan kursi Sang Raja. Setelah perjanjian disepakati, mereka kemudian beranjak dari rumah kecil itu dan lanjut santap siang. Para bupati dan kaliwon bertindak sebagai pelayan. Lagi-lagi meriam berbunyi sebagai tanda kehormatan. Gamlan Selindru mengalun pelan. Setelah selesai makan bersama, Obruk mohon pamit bersama Adipati Mangku Projo. Bupati yang menyertai kembali adalah Wirobikto dan Joyo Nagoro. Dua bupati ditinggal di Marekas Gemblung. Ki Arung Binang dan Ki Mangku Yuto. Obruk dan Adipati Mangku Projo bersalaman dengan pangeran Mangku Nagoro. Dan segera kembali ke Surakarta. Sampai di Surakarta, rombohan Obruk langsung melapor kepada Sang Raja. Obruk menyampaikan salam ta'wim pangeran kepada Sang Raja. Dan melaporkan jalannya pertemuan. Sepekan kemudian, setelah segala urusan administrasi selesai. Dan dilaporkan kepada Gubernur Semarang. Sang Raja menyambut kedatangan Sang Kakak di Tunggun. Tempat sudah dibersihkan dan tenda didirikan. Sang Raja berangkat bersama Obruk dengan pengawalan 80 dragwonder, 60 serjadu darat, dan mengerahkan Bupati Luar dan Dalam, Bupati Pamajekan dan Bupati Monconagoro. Para buwati membawa pasukannya masing-masing sehingga tampak pakaian para prajurit berwarna-warni seperti hamparan bunga. Waktu itu musim hujan, sehingga jalanan menjadi becek karena dilalui banyak prajurit. Sesampai ditunggun, prajurit ditata di sisi kiri kanan jalan. Berbaris rapat menanti kedatangan Pangeran Mangkunagoro. Sang Raja telah bersiap menyambut di tenda. Sekretaris disuruh memberitahu bahwa Sang Raja sudah sampai. Dengan segera, Sekretaris memaju kuda menuju tempat Pangeran Mangkunagoro di Markas Gembrun untuk memberitahu Pangeran. Pangeran segera berangkat bersama pasukannya. Alperis Beriman tak ketinggalan. Tidak lama mereka sampai sebelah selatan Pesanggeran Tunggun. Sang Raja turun menyambut. Pangeran masuk ke Pesanggeran Tunggun bertemu Sang Raja untuk pertama kalinya. Kedua pembesar bersalaman lalu beranggulan. Oprup mendekat dan bersalaman. Lalu mereka duduk di dalam. Sang Raja duduk di Singasana menghadap ke barat laut. Di depannya sang kakak duduk di hadapan. Sedang Oprup berada di sebelah timur Sang Raja. Pangilan Mangkunagoro menyerahkan surat pernyataan kesetiaan. Sang Raja menerima surat dan membacanya. Setelah selesai surat dilipat dan dimasukkan kantong baju. Pangeran berkata. Itu pernyataan saya. Serambut pun tak akan saya ingkari. Sang Raja berkata. Baiklah kanda. Sekarang mana Kudono Warso? Pangeran berkata. Yang di depan itu dia abdi lama. Paduka pasti ingat. Tersenyum Sang Raja. Benar. Engkau awet muda Kudono Warso. Kudono Warso menyembah berkali-kali. Sang Raja berkata. Hei Kudono Warso. Kanda pangeran ini kehendakku agar jangan banyak maunya. Dan jangan pisah jauh-jauh dariku. Siang malam hidup mati bersama sampai remuk. Aku bingung kalau sampai berpisah lagi. Kudono Warso menyembah. Sungguh kakak Paduka sebagai orang yang mengabdi kepada Raja akan menurut sekehendak Paduka. Karena sekarang sudah menyatu dengan Paduka. Sang Raja tertawa. Benar Kudono Warso. Jangan sampai renggang kembali. Kami sudah sama-sama nyatim. Dan sekarang kanda jangan berpikir untuk menjauh lagi. Adapun kepada kumpeni permintaanku jangan sampai berpisah. Malu nanti menemui masalah. Mari kita tetap bersama. Malu sampai hancur sekalipun. Pangiran sebenarnya sedih karena ingin agar setelah berdame kembali tinggal di disa jasa. Sekarang Sang Raja ingin agar Pangiran bergabung ke kota. Agar mereka tetap berkumpul. Sudah lama mereka saling berpisah sampai puluhan tahun. Pangiran merasa permintaan Raja kalau tidak dituruti akan membuat Sang Raja murka. Juga keadaan sekarang yang serba kerepotan. Maka Pangiran menurut kehendak Sang Raja. Pangiran dan Sang Raja kemudian saling mengucapkan janji. Sang Raja bahkan menitahkan kutukan. Bila Pangiran sampai mengulang pergi dari kota Raja. Kupruk yang menjadi saksi. Apa yang telah diucapkan kedua pembesar itu. Semua permintaan Sang Kakak dituruti agar Sang Kakak betah di kota. Meriam berbunyi sebagai tanda telah selesai pertemuan hari itu. Tepat pukul setengah satu siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.